assalamualaikum hai guys selamat siang semuanya udah makan siang belum pasti ada yang belum tahu kan kalau pucuk markisa ini bisa dikonsumsi Hai aku udah sering sih makan pucuk markisah ini ya jadi aman ini bisa kamu masak apa aja bisa di oseng atau ditumis kemudian bisa direbus gitu aja kemudian dicocol pakai sambal Wow itu enak sekali dan teksturnya buat aku sih tidak begitu lunak dan tidak berlendir nah ini tengok ini seperti ini ini bunga markisah cantik sekali ya Nah itu ada buahnya buahnya tidak begitu banyak karena terlalu banyak daun markisahnya sendiri itu rasanya ini masam ya yang biasa untuk bikin sirup ya kalian bisa melihat disini nah ini oleh kepala sekolah dibikin dengan terowongan atau besi-besi ini supaya markisahnya itu bisa merambat ya dengan cantik yuk yuk kita petik lagi pucuk markisahnya cari yang paling mudah nah itu yang empuk nanti kalau seandainya direbus ya dia bisa melunak nah seperti ini nah ini yang tentakel panjang-panjang nih ya itu kita buang aja kalau seandainya nanti mau direbus yang lebih seru yang lebih seru itu kita carinya buahnya tuh ya ngumpet-ngumpet gini buahnya nah kali ini buahnya tidak bagus nah yang ini yang ini jeleknya ini tidak bisa dimakan karena sudah tidak sehat dari buahnya kalau yang ini ini masih muda-muda buahnya hmm tuh wow itu terlalu rimbun nih ya guys itu besok dipangkas aja gitu nah jadi kalau terlalu banyak daun juga buahnya kurang gitu tapi kalau kita bisa memangkas daunnya merapikan insyaallah buahnya juga akan lebat jadi ini teduh banget nih jalan ke musola dari kantor ke musola nah ini dia ini hasil kita metik ya kita metik hari ini ini daun pucuk markisahnya nanti kita bakal oseng sampai rumah kita tumis kita masak dan kita makan oke terima kasih sudah menonton wassalamualaikum terima kasih sudah menonton